Keluar ya yang saya share ya. Keluar ya Pak. Aduh. Sorry, sorry. Malah tertutup lagi. Keluar ya. Iya Pak. Slide show-nya keluar ya. Tampilan full screen keluar ya. Keluar Pak. Keluar Pak. Iya. Oke. Kayaknya udah pada bangun ini. Udah semangat semua nih. Baik. Kita satu jam lebih sedikit ke depan. Kita mau diskusi, mau ngobrol-ngobrol. Noval ini singkatannya terlalu pendek lahmu. Singkatannya MN aja. Gak hapus namaimu tuh. Pada siang hari ini kita ngobrolin masalah pemasaran, ya apa? Eh kok novel, nafis ya. Sorry, sorry. Saya tadi N itu novel. Kalau kita ngomongin masalah pemasaran, pastikan di benak kita, di pikiran kita, itu terkait masalah iklan, terkait masalah pamflet, terkait masalah sales. Pemasaran, pemasaran. Secara garis besar, kita ada tiga materi yang akan didiskusikan pada siang hari ini. Yang pertama, terkait overview pemasaran manajemen properti. Yang kedua, kegiatan pemasaran dalam manajemen properti. Dan yang ketiga adalah penyusunan rencana, implementasi, dan evaluasi perencanaan pemasaran manajemen properti. Di antara 28 mahasiswa ini, tadi sudah ada yang sempat buka-buka slide-nya apa belum? Ada belum yang buka-buka slide gitu? Nah ini kalau nggak ada suara ini mulai, ini panggil satu-satu ini. Asraf, kamu udah buka slide belum? Baru dikit, Pak. Berapa slide itu? Sampai alaman empat tadi kayaknya, Pak. Sampai alaman empat, padahal ada tiga puluhan, itu tiga puluh tiga. Dan parahnya lagi ternyata materi kita ini sekarang kayak baca buku ini. Kayak baca buku, bentuknya tulisan semua, tiga puluh alaman. Bonusnya yang kuasa siang-siang gitu kan. Harus baca buku siang-siang, ngantuk, lapar, nah ini cacap kayaknya. Makanya si Fadil itu langsung pasang kacamata terus aja itu. Biar nggak kelihatan kalau kriip-kriip, kalau deklak-dekluk. Kita pelan-pelan aja lah ya. Nanti kalau bisa kita skip-skip atau kita percepat ya boleh lah. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi waktu kalian. Nanti udah-udahan jam seperti biasanya, sekitar satu jam ya, paling 15 menit, 20 menit gitu. Kita sudahi untuk pertemuan tatap mukanya, langsung lanjut ke puisi. Baik, overview pemasaran manajemen properti. Pemilik dan investor membutuhkan manajer properti untuk memasarkan properti mereka dan menarik penyewa potensial. Jadi kemarin kan di pertemuan kemarin ada, kita sudah bahas ya, hubungan antara pemilik dengan manajer properti. Itu sudah kita bahas. Nah ini salah satu yang dibutuhkan oleh pemilik terhadap manajer properti, itu adalah memastikan adanya income. Nah, income-nya dari mana? Income-nya kalau dari properti itu ya, dari penyewaan. Penyewaan. Nah, caranya biar menarik penyewa, ya mau-mau nggak mau kita mau pakai bahasanya ilmu pemasaran. Bagian penting dari pekerjaan manajer properti adalah memasarkan properti sewaan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Nah, ini kita bilang bagian penting gitu ya, bukan terpenting ya. Kalau terpenting nanti terus bagian yang lain dianggap nggak penting atau kurang penting. Makanya ya ini, bahkan semuanya ya harusnya ya dianggap penting saja. Memasarkan penting, merawat penting, terus merawat properti itu ya maksudnya ya. Terus, ini menjaga hubungan dengan klien penting, menjaga produktivitas karyawannya penting. Tapi pada bab ini, kita mau fokus di bagian pemasaran. Pemasaran adalah proses yang terlibat dalam mempromosikan suatu layanan atau produk. Jadi, ya sama lah dengan kegiatan pemasaran yang lain, kalau mungkin ada produk katakanlah iklan sabun, iklan mesin cuci, iklan minuman, makanan gitu. Nah, kita sekarang mau memasarkan sebuah properti. Nah, pada saat ini kemajian teknologi terus menambah media baru untuk digunakan dalam mengiklankan properti sewaan. Banyaklah teknologi yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemasaran. Jenis rencana pemasaran yang dipilih ditentukan oleh jenis propertinya, lokasi properti, demografi, anggaran pemasaran. Nah, anggaran pemasaran ini kan menjadi pertimbangan ketika kita itu sebenarnya mau, kemarin contohnya ya, yang niche bisnis kemarin itu ya. Apakah properti kita itu sudah punya keunggulan, sudah punya kekhasan gitu, atau kita posisinya mau jorjoran pemasaran. Semuanya, semuanya biasa-biasa aja, kita unggulkan dari sisi pemasaran. Nah, kalau sisi pemasarannya diunggulkan atau katakanlah jorjoran, ya anggarannya juga perlu banyak. Bab ini membahas bagaimana kampanye pemasaran dikembangkan, bagaimana mencapai target pasar, dan jenis iklan yang tersedia untuk properti pemasaran. Di bab ini, selain dari rencana pemasaran awal, maka belajar bagaimana menjaga penyewa jangka panjang. Jadi, tidak sekedar pekerjaan sales atau menyewakan atau menawarkan atau memasarkan itu menemukan saja, menemukan penyewa saja. Tapi, kalau bisa menemukan penyewa yang bisa jangka waktunya itu berkelanjutan, jangka panjang. Tidak satu tahun habis atau dua tahun habis. Tapi, ada penyewa kita bisa, kalau bisa menemukan penyewa langsung menyewa lima tahun, sepuluh tahun. Nah, tentunya nanti dengan pertimbangan atau dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam kontrak. Karena menghasilkan aliran pendapatan yang konsisten, itu adalah tujuan dari rencana pemasaran yang berkelanjutan. Aliran pendapatan yang konsisten. Jadi, ini kan yang diinginkan oleh pemilik properti bahwasannya ketika dia punya properti, propertinya itu menjadi income progressing property, properti yang menghasilkan, maka dia pengennya pendapatannya konsisten. Kalau bisa sih naik. Kalau bisa bahasanya itu tumbuh, berkembang. Jangan sampai malah turun atau bahkan nanti malah merosot. Nah, kegiatan pemasaran dalam manajemen properti itu terkait dengan aktivitas manajemen pemasaran. sebaiknya mengikuti langkah-langkah berikut. Ini secara logika saja sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin kan kita pasti mempelajari atau kita pasti membahas hal ini. Yang pertama, kalau umpamanya mau mengenalkan orang lain, ya mengenali dulu pasar yang akan dilayani. Mengenali ciri-ciri pasar yang akan dilayani. Contohnya kalau umpamanya kita mau memasarkan apartemen. Nah, apartemennya itu lokasinya ada di daerah perkantoran apa enggak. Atau daerah kampus. Jadi nanti kan pasarnya itu atau penyewanya itu, apakah pegawai, apakah karyawan, apakah mahasiswa, atau apakah pekerja lepas, freelance. Identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Orang itu butuh apartemen itu untuk apa? Apakah hanya untuk tidur saja? Apakah apartemen itu dipakai untuk apa ya? Semacam kayak ya rekreasi, tempat untuk istirahat yang biasanya bisa dinikmati. Nah, itu nanti mungkin fasilitasnya ditambah. Apakah ada kolam renangnya, apakah ada tamannya. Jadi kita identifikasi. Ya, terkait masalah ciri-ciri pasarnya tadi. Kalau mahasiswa itu kebutuhannya apa. Kalau karyawan itu kebutuhannya apa. Terus yang ketiga, menciptakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Ketika kita sudah mengenali ciri-ciri pasar, mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan konsumen, maka kita ciptakan apartemen hunian yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Contohnya tadi, kalau umpamanya hanya untuk tidur saja, ya fasilitasnya yang minim saja tidak apa-apa. Karena orang-orang inginnya di apartemen hanya untuk tidur saja. Bahasanya karena dia mungkin sebagian besar waktunya ada di kantor atau bahkan di tempat kerjanya dia, baik yang di lapangan atau di apa. Jadi butuhkan apartemen itu tempat tinggal daripada pulang jauh ke rumahnya, inginnya yang di dekat kantornya, itu untuk tidur saja. Dan yang keempat, menciptakan bahkan mengembangkan dan memelihara permintaan produk dan jasa. Nah ini terkait masalah menjaga, ya mungkin salah satunya ya tingkat huniannya. Tingkat huniannya. Gimana biar tingkat huniannya itu tetap terjaga. Katakanlah dijaga jangan sampai turun drastis gitu ya. Ya 80-90 persen itu tingkat yang bagus lah. Nah terus yang selanjutnya kita perlu ngomongin masalah elemen-elemen pemasaran. Kalau di pelajaran atau di mata kuliah manajemen pemasaran, kalau kalian nanti kuliah di manajemen ekonomi gitu ya, itu nanti kan ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM. Nah elemen-elemen pemasaran atau faktor-faktor pemasaran itu biasanya dikenalnya dengan 4P. 4P itu, yang pertama itu produk, yang kedua itu price, yang ketiga itu promotion, yang keempat itu place. Nah ini kalau di manajemen properti ini, yang tiga ini sudah sama, produk, price, promotion. Nah yang place, nah ini dikembangkan. Dalam arti ada distribusinya, prosesnya, hubungan baiknya, hubungan baik terkait masalah dengan stakeholder gitu ya kita bilang. Sampai pada image-nya, citra positif di mata masyarakat luas. Dari elemen-elemen pemasaran, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas semua ya, hal yang ini aja ya, yang umum saja itu ya. Kita sudah paham lah dengan hal itu. Ya kan? Kita lanjut aja. Nah, itu tadi kan kita sudah ngomongin masalah elemen-elemen, terus ngomongin masalah aktivitas, tadi di depan juga sudah ngomongin masalah tugas intinya, tugas intinya dari manajer properti di kegiatan pemasaran. Nah, kita sekarang mengembangkan bahasan terkait masalah ilmu atau paradigma baru terkait masalah relation marketing. Jadi, ada pemahaman bahwasannya relation marketing ini dipandang sebagai koreksi yang cukup mendasar atas pemikiran dan praktek pemasaran yang telah ada sebelumnya. Maksudnya gimana? Karena sebelumnya, orang itu menganggap kesuksesan dari sebuah marketing itu menekankan pada asas transaksi. One-time transaction marketing atau konsep market-based transaction. dia menekankan bagaimana pemasar dapat menciptakan penjualan berikutnya. Artinya, jualan saja. Saya jual, katakanlah, jual itu dalam artian kalau itu berupa properti sewa, ya jual untuk disewa. Jual menawarkan 10 apartemen. 10 apartemen. Saya kejar, saya cari. Saya cari konsumen atau penyewa sejumlah 10 orang. Begitu 10 orang itu ketemu, dapat, itu selesai. Nanti nyari lagi. Maksudnya, beralih lagi ke, katakanlah, apartemen yang lain atau katakanlah hal yang lain. Itu konsep transaksi tadi. Market-based transaction. Nah, konsep marketing, relationship marketing, ini menaruh perhatian pada penjualan yang telah terjadi dan yang berkelanjutan. Ongoing relationship. Jadi, ketika terjadi transaksi, itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Tapi, kita mengharapkan berkelanjutan, menjaga hubungan ini. Relationship. Statusnya apa? In relationship, Pak. Statusnya apa? Jumlu, Pak. Kalau ini untuk masalah marketing. Ini tadi yang saya bilang, transaction marketing, memandang proses pemasaran telah berakhir ketika transaksi jual-beli telah terjadi. Artinya, barang berpindah ke pemilikan dari penjual ke pembeli selesai. Pemasar akan mengarihkan perhatian bagaimana menciptakan transaksi selanjutnya. Nah, itu bahasanya paradigma lama. Paradigma baru itu memperkenalkan bahwasannya relationship marketing memberikan perhatian terhadap transaksi yang sedang berlangsung, telah berlangsung, dan memanfaatkannya sebagai dasar untuk hubungan pemasaran berkelanjutan di masa yang akan datang. Karena tadi kan di depan, itu kan kita membahas masalah mendapatkan penyewa yang dia itu nanti akan harapannya menyewa secara jangka panjang, berkelanjutan. Nah, itu kan yang kita inginkan. Jadi, income yang didapat itu nanti berkelanjutan. Dengan demikian, proses pemasaran tidak berakhir dengan transaksi jual-beli. Perlu menjaga hubungan yang berkelanjutan di masa depan dengan pasar. Pasar itu, kalau kita ngomong pasar itu berarti kalau apartemen itu penyewanya. Penyewa dan calon penyewa. Pemasar harus dapat memberikan nilai lebih dari apa yang dikorbankan konsumen guna memberi kepuasan terhadap konsumen. Ini fokus pada menjaga hubungan. Menjaga hubungan baik. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Cara ngebedain apa namanya? Seorang penyewa itu bisa bertahan lama gitu loh, Pak. Ya, gitu, Pak. Oke, seorang penyewa dapat bertahan lama atau enggak. Yang pertama, dia mendapatkan yang disewa itu sesuai kebutuhannya apa enggak. Jadi, sebagai mahasiswa, contohnya itu ya. Itu kan kalau mau nyari, ya katakanlah kalian kos-kosan ini. Kos-kosan itu perlu ya, kos-kosan yang punya kulam renang gitu ya. Saya pikirkan enggak ya, kalau mahasiswa itu ya. Nah, tapi, kalian mau enggak kalau umpamanya ngekos, sampingnya itu tempat pembuangan sampah gitu. Nah, tentunya nanti kan terus ada pertimbangan. Nah, harganya berapa gitu. Kalau harganya masuk, katakanlah itu sesuai kiriman orang tua, apalagi lokasinya dekat dengan kampus, ya bolehlah dipertimbangkan gitu. Jadi, yang pertama ya itu. Penyewa itu bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan apa enggak gitu. Nah, yang kedua, bisa dilihat ketika sudah berjalan. Dalam artian, betah apa enggak. Kan, betah apa enggak itu kan kalau sudah kita merasakan ya. Kalian baru mau masuk kok bilang, wah enggak betah saya. Loh, kok enggak betah? Kenapa itu? Saya punya indera ke-6, Pak. Wah, cocok ini. Saya punya indera ke-6 yang membisikkan ke saya, saya enggak bakalan betah di sini. Wah, ini bagus itu. Yang abnormal mungkin seperti itu. Kalau yang normal-normal saja kan, contohnya kalian kos. Kalian kos. Memutuskan pindah apa enggak ya, pasti setelah memakai. Katakanlah, kalau bulanan ya satu bulan dulu. Kalau bayarnya tahunan ya satu tahun dulu. Baru nanti memutuskan akan pindah apa enggak. Nah, terus yang ketiganya ya biaya. Anggaran. Sesuai dengan anggaran apa enggak. Nah, dari situ. Nanti kalau umamanya itu katakanlah dapat poin semua. Dapat poin sesuai kebutuhan. Terus anggarannya juga masuk. Terus dia betah. Nah, ini kan posisinya dia kan eman. Sayang kalau mau keluar-keluar. Pindah-pindah. Karena nanti harus angkut-angkut barang. Harus katakanlah meninggalkan fasilitas yang sudah ada di situ. Ada dalam konsep pemasaran itu yang namanya heart loyal. Heart loyal itu pelanggan atau katakanlah kalau di sini penyewa yang dia itu pokoknya sudah cinta mati. Sudah cinta mati harga. Pokoknya kalau sudah ngekos di katakanlah puri lestari, sudah. Pokoknya saya di puri lestari saja selama tiga tahun. Heart loyal itu seperti itu. Pindahlah ke mana PJMI itu. Ah, PJMI jauh itu. Di puri lestari dekat dengan warung makan. Warung apa itu namanya? Burju itu katakanlah. Nah, menciptakan heart loyal ini lumayan menantang. Gitu, Dlin. Gimana, Dlin? Terima kasih, Pak. Tapi kalau misal kasusnya kayak kos-kosan gitu. Terus penyewaannya itu emang niatnya sementara misal kayak ngontra. Itu buat tujuan sementara karena mau bangun rumah. Nah, itu nggak bisa dideteksi ya, Pak? Kalau ya. Wawancara. Nah, nanti ada di bagian-bagian berikutnya. Itu semacam kayak teknik mewawancarai calon konsumen. Nah, itu kan kita perlu, ya katakanlah, ngobrol. Ngobrol yang kira-kira kita itu tahu, biar tahu profilnya dia tanpa harus bertanya secara jelas. Nah, itu gimana caranya? Contohnya kalau umpamanya dia itu punya penghasilan yang tetap apa enggak, itu kan kita bisa tanya, kerjanya di mana? Nah, kalau dia bilang di DJP, Pak. Di JIN Pajak. Oh, ya berarti kan kita langsung bilang, oh dia punya penghasilan tetap. Kerjanya di mana? Kerjanya sales, Pak. Oh, ya ini berarti ada perlu pengawasan. Karena kan ada yang pekerjaan-pekerjaan itu kan ada gaji tetap, tapi kan terus kelebihannya apa? Itu kan tergantung bonus, contohnya bonus penjualan. Kalau dia bisa menjual barang banyak, bonusnya gede. Seperti itu, Tire. Jadi ada wawasan saya. Terima kasih, Pak. Saya lanjutkan. Sekarang ke penyusunan rencana, implementasi, dan evaluasi perencanaan pemasaran. Ini yang materi yang paling panjang. Yang pertama, terkait masalah penyusunan perencanaan pemasaran. Rencana pemasaran dikembangkan sebagai bagian dari rencana manajemen secara keseluruhan. Untuk seorang manajer properti, rencana pemasaran adalah strategi terperinci yang digunakan untuk menyewakan properti. Ini kan terkait berhubungan dengan income. Bahkan ada yang bilang pendapatan yang didapat itu tergantung seberapa besar dana marketingnya. Kalau dana marketingnya besar, pemasarannya besar, nanti juga mendapatkan income-nya. Atau katakanlah kalau di sini yang mendapatkan penyewanya, ya besar. Bagus, baik. Cuma kita ketika mengembangkan rencana pemasarannya, kita sih pengennya memberikan iklan dengan cara yang paling hemat biaya. Hemat ya, bukan pelit ya. Kita kan harus bisa membedakan antara hemat atau pelit. Rencana pemasaran dirancang untuk menarik sebanyak mungkin penyewa potensial ke properti. Topik yang harus dipelajari ketika mengembangkan rencana pemasaran adalah sumber daya pemasaran orangnya. Pengetahuan tentang properti itu kan jangan sampai nanti fasilitasnya ada, bet up-nya enggak. Nah, pemasarnya tanya, bet up itu apa atau apa? Padahal penyewanya itu udah nanya, ada ini water heater-nya enggak? Nah, agennya atau pemasarnya nanya ke calon penyewa, water heater itu apa sih, Pak? Nah, ini kan jadi kayak pengetahuan tentang propertinya kan diragukan. Demografi terkait masalah penduduk itu ya. Kondisi pasar daerah itu, persaingan lokal dan pilihan media iklan. Pilihan media iklan itu apakah cukup dengan SMS blast? Semua nomor kirimin. Itu kan ada ya, terutama itu kalau bank, kalau termasuk sekarang digunakan juga oleh pajak. Kalau kamu yang ingetin wajib pajak untuk lapor SPT, seluruh nomor yang tercantum di database pajak dikirimin SMS. Nah, penyusunan perencanaan pemasaran. Hal-hal yang diperhatikan, yang pertama anggaran pemasaran, yang kedua pengetahuan tentang produk, yang ketiga persaingan. Pengetahuan tentang produk itu bisa jadi gambarnya, bisa jadi site plan-nya. Maksudnya gambar itu kan pemahaman terkait masalah site plan. Jadi tadi jangan sampai nanti ditanya, contohnya ada yang minta kamar, saya minta kamar yang ngadapnya ke timur. Nah, malah asing sales-nya atau marketing-nya itu bingung arah. Atau nggak bisa membaca site plan. Set plan-nya itu ngadap ke mana sih? Yang menghadap ke timur yang mana ya? Terus terkait masalah properti baru atau yang didirikan, apakah ada fasilitas-fasilitas yang sekiranya baru, jumlah unit dan harga, kondisi properti, pasar sasaran, apakah butuhnya itu yang unian atau yang komersial. butuhnya itu untuk tempat tinggal atau tempat memasarkan produknya dia. Macam kayak ruku, kayak apa itu, yang di mal itu ruangan-ruangan space-space yang disewakan itu. Nah, yang ketiga terkait masalah persaingan. Nah, persaingan di sini, kita akan ngomong kekuatan dan kelemahan dari properti ini itu apa. Kita tentunya tahu ya yang namanya SWOT, analisi SWOT. Strength, witness, opportunity, threat. Internal-nya itu bagaimana, eksternal-nya itu bagaimana. Internal-nya itu lokasi, kondisi, tingkat perputaran dan harga, pergantian musim, penentuan harga itu bagaimana. Kalau dari eksternal, itu kondisi pasar bagaimana, tingkat kekosongan di pasar bagaimana, jumlah persaingannya, persaingannya itu banyak apa enggak, sama kondisi lingkungan. Kita masuk yang pertama, masalah anggaran pemasaran. Manager properti harus terlebih dahulu menganalisis kondisi keuangan keseluruhan properti dan membandingkan anggaran iklan dengan tujuan pemilik properti. Biaya iklan yang tersedia memiliki dampak langsung pada strategi periklanan. Manager properti harus memiliki gambaran yang jelas tentang sumber daya dan alat yang dibutuhkan untuk menarik penyewa potensial. jadi seorang manager properti ini kan perlu memilih iklan yang tepat, tepat sasaran, tepat strateginya, termasuk di dalamnya adalah tepat biayanya atau anggarannya. mulai proses penganggaran dengan menyiapkan perkiraan awal biaya pemasaran. Ini mungkin luas atau sederhana tergantung pada ukuran propertinya. Tergantung juga pada ruang lingkup anggaran dan keseluruhan rencananya. Menggunakan media yang efektif dan murah dalam kombinasi dengan iklan yang lebih mahal adalah cara yang bagus dalam mengelola anggaran iklan. Jadi mengkombinasikan mengkombinasikan antara media yang efektif dengan iklan yang lebih mahal. Ini baru sekali ini ada urusan keluarga sebentar. Urusannya apa ya? Yusafat. Biasanya ke belakang pak, izin ke mana. Ini urusan keluarga sebentar. Bolehlah. Mudah-mudahan yang benar-benar sebentar. Kalau nanti ternyata lama ya. Mudah-mudahan disampaikan. Setelah biaya akhir dari rencana pemasaran ditentukan, anggaran akhir harus disiapkan. Anggaran disiapkan untuk satu tahun ditinjau tidak kurang dari tiga bulan. Dan direvisi jika perlu. Kita seperti kemarin saya bilang, kalau mau menilai, itu kan pendapatan itu kan disetahunkan. Nah, saya tanyusun anggaran, itu juga anggaran dalam satu tahun. Seumpamanya pun gitu ya, ada apa namanya, kalau tiga bulan itu kan triwulanan, triwulanan. Quarterly, quarterly report. Itu memang ada juga. Jika memang nanti ada yang perlu direvisi, tapi disiapkan di awal itu untuk satu tahun. disiapkan itu untuk satu tahun. Nah, selain anggaran untuk satu tahun, anggaran pemasaran jangka panjang harus disiapkan. Anggaran pemasaran jangka panjang itu contohnya apa? Pasang ini, baliho, baliho yang besar itu. Baliho yang besar itu. Pemasaran jangka panjang biasanya merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang untuk seluruh properti. Jadi kan baliho besar taruh di empat keramaian, di perempatan jalan itu contohnya. Nah, ini kan karena ada rencana pengembangan. jangka panjang dalam artian di pemasaran itu antara tiga sampai lima tahun. Nanti kan ada pertanyaan kalau mamanya enggak disampaikan kayak gini. Pak, maksudnya jangka panjang itu berapa tahun, Pak? Apa kayak itu, Pak, 25 tahun? Nah, enggak. Kalau di sini ya, antara tiga sampai lima tahun. Ini masih pada stand-by atau sudah pada makin ngantuk ini? Stand-by, Pak. Masih, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya terkait masalah pengetahuan produk. Memiliki pengetahuan tentang pasar lokal dan properti yang akan disewakan adalah penting. Ini, mohon maaf ya, kalau kalian itu memperhatikan grammar-nya, susunan tata bahasanya, ini kan kayak tata bahasa yang bukan bahasa Indonesia, bukan SPOK. tapi kan ini kan kayak memang terjemahan, karena terjemahan sebenarnya kan jadi kayak rada aneh. Memiliki pengetahuan tentang pasar lokal dan properti yang akan disewa adalah penting. Ini kan tata bahasa atau grammar-nya orang luar sana. sebelum properti dipasarkan, manajer properti harus berjalan melewati. Ini kan berjalan lagi. Berjalan itu maksudnya menginspeksi atau berjalan dalam artian jalan-jalan maksudnya memeriksa, menginspeksi. mengetahui seluk-beluk atau detail dari properti itu. Jadi sebelum nanti dia memasarkan atau bertawar-menawar dengan pihak luar, pihak lain, pihak calon penyewa, dia harus tahu bagian dalam nyadun itu bagaimana. Dia harus membuat daftar berbagai jenis unit yang akan disewakan, area yang perlu diperbaiki sampai dengan menentukan struktur harganya. Struktur harga itu maksudnya per jenis atau per klasifikasi. Katakanlah ada yang kalau contohnya kalau hotel itu kan ada yang VIP, ada yang bintang 1, ada yang bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, bintang melati, non-bintang itu dari hotelnya. Kalau kamar kan ada VIP, deluxe, superior. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengetahuan produk sebagai berikut, yang pertama gambar. Orang itu kan, contohnya kalian aja deh, kalau belajar membaca materi itu yang isinya tulisan sama yang ada gambar-gambarnya, senangan yang mana? ada gambarnya Pak. Ada gambarnya Pak. Nah itu, makanya. Nah, makanya untuk pertemuan kali ini kalian tahan-tahanin dulu ya. Yang ke pacar ini huruf M itu seperti kayak gambar apa. Jadi, gambar itu daya tarik yang bagus terhadap calon pembeli. dua, properti baru atau didirikan. Apakah properti yang Anda pasarkan itu baru atau didirikan di pasar dalam artian itu ya contohnya kalau mamanya tadi apartemen di SCBD di Central Business District. Jika sudah mapan, upaya yang dibutuhkan untuk memasarkan atau menyewakan ruang yang tersedia mungkin kurang daripada jika properti baru. Mengenalkan itu kan butuh ekstra effort. Contohnya kalau kalian saja waktu dulu awal pertama ketemu sama temannya. Ini kan juga butuh effort, butuh keberanian. Tidak semua orang langsung bisa ngobrol. Kalian kan contohnya siapa ya? Aziz sama Yusan Danu. Ini kalau mamanya sudah kenal sebelumnya, katakanlah teman SMA itu sama-sama walaupun SMA tidak satu kelas terus sama-sama kuliah di stand. Ini lebih gampang karena sudah kenal. Tapi ternyata yang satu dari Acah, yang satu dari Jawa Timur. itu kan perlu effort gitu ya. Perlu tambahan perlu tambahan ya usaha lah untuk saling perkenalan. Bisa jadi Aziznya nerocos memperkenalkan diri, Yusan Danunya pemalu. Cuma iya, iya, iya gitu saja. Jumlah unit dan harga. Berapa unit yang tersedia? Bagaimana unit dirancang? Berapa luas mereka? Apakah pasar menyewakan 500 ribu per bulan atau 3 juta per bulan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan terkait ya ano ya, apa? Sebenarnya pertanyaan wajar dari seorang calon penyewa yang perlu diantisipasi oleh pemasar, tenaga pemasaran. pertanyaan seperti ini menentukan jenis waktu dan ruang lingkup rencana pemasaran Anda. Terus, kondisi properti. Manager properti seharusnya telah berbicara dengan pemilik properti tentang pembersihan atau perbaikan yang perlu dilakukan setelah awal mula berjalan. Jadi kan inspeksi setelah inspeksi bisa tahu manager propertinya. Oh ini cukup dibersihkan saja. Oh ini perlu perbaikan, perlu renovasi ringan. Oh ini perlu renovasi berat. Pekerjaan apapun yang perlu dan harus diselesaikan sebelum manager properti itu memulai membuat rencana pemasaran. Jadi harus clear dulu. penting untuk diingat bahwa umur dan kondisi suatu properti tidak hanya mempengaruhi biaya pemeliharaan tetapi juga biaya iklan. Orang kan milih properti itu kan properti baru tapi fasilitasnya sudah lengkap lokasinya strategis. dibandingkan properti lama kalau properti lama itu kan orang langsung pikirannya nanti jangan-jangan fasilitas AC-nya sudah rusak sudah karatan jangan-jangan pipanya sudah banyak yang bocor pipa airnya terus pengetahuan produk yang kelima adalah pasar sasaran apakah yang dibutuhkan itu residensial hunian atau komersial untuk mengidentifikasi target pasar manager property terlebih dahulu harus meneliti demografi masyarakat setempat demografi itu kan terkait masalah penduduk bahkan surat kabar yang menargetkan tenaga kerja lokal adalah tempat yang baik untuk beriklan untuk properti residensial karena butuh tempat tinggal untuk properti komersial cara yang baik untuk menjangkau pemilik bisnis adalah melalui iklan di bagian bisnis surat kabar lokal jadi kalau di properti residensial itu ini sama-sama di surat kabar yang satu itu hanya untuk menargetkan tenaga kerja lokal mungkin taruh di iklan baris tapi kalau yang komersial itu harus dikatakan halaman yang strategis bisa jadi halaman pertama halaman belakang atau halaman kedua atau dua dari belakang nah yang ketiga sekarang kita ngomongin masalah persaingan tadi ya jadi dari rencana pemasaran tadi anggaran pengetahuan sekarang kita yang ketiga adalah persaingan strategi pemasaran itu bisa jadi proses analitis bisa jadi adalah proses kreatif proses analitis itu mengharuskan manager properti untuk menentukan bagaimana properti yang dipasarkan dibandingkan dengan pesaing maksudnya itu kan ada data pesaing ada data pesaing dianalisis wajar enggak saya menentukan harga sekian nah kalau proses kreatif adalah merancang bagian pemasaran dan iklan yang menyeroti kekuatan properti sambil meminimalkan kelemahannya jadi daya tarik terkuatnya itu apa ini ditonjolkan dalam iklan dalam pemasarannya ya mudah-mudahan nanti dengan menonjolkan kekuatan itu ada kelemahannya pun bisa tertutupi atau tidak terekspos nah analisis SWOT itu menjadi hal yang apa ya wajar atau umum ini umum digunakan dalam jenis rencana bisnis dan pemasaran semua jenis rencana bisnis dan semua jenis rencana pemasaran contohnya mempelajari kekuatan kelemahan peluang dan ancaman yang diidentifikasi yang memengaruhi sebuah properti menyediakan informasi yang diperlukan untuk menentukan taris sewa jadi kita tahu atau kita dapat data kekuatan mengidentifikasi mengidentifikasi kekuatan kelemahan kita kita dapat data peluang dan ancaman dari luar ini kan nanti bisa kita gunakan untuk menentukan tarif sewa karena tarif sewa itu kan akhirnya jadi hal yang hal yang dipertimbangkan bagus propertinya bagus luas fasilitas lengkap ada AC-nya tapi 3 juta terus ada yang propertinya luasnya cukup karena kita hanya untuk tidur malam saja pakai kipas sangin tidak apa-apa karena daerahnya banyak pohon-pohonnya tanah sirkulasinya bagus 1 juta ini kan menentukan tarif sewa harus dipetakan dipetakan melalui analisis SWOT kekuatan kekuatan dan kelemahan kalau kita ngomongin masalah properti pasti lokasi itu jadi hal yang paling dipertimbangkan lokasi dan kondisi itu menjadi kekuatan kita atau malah jadi kelemahan tingkat perputaran dan harganya pergantian musim sama penentuan harga itu menjadi kekuatan atau kelemahan kita pergantian musim ini mungkin lebih cenderung ke yang di luar contohnya karena ini referensi atau literatur baterinya itu dari Amerika ini mungkin terkait musim yang di sana kekuatan properti dalam analisis SWOT adalah fitur yang secara positif mempengaruhi daya jual properti menarik pembeli atau menarik penyewa untuk datang sedangkan kelemahan adalah fitur yang negatif tapi negatif itu ya apa ya tidak harus katakanlah semuanya diatasi tidak harus semuanya diatasi tergantung pada kelemahannya kalau bisa katakanlah ada ada satu kekurangannya tapi ditutupi dengan dua atau tiga lebih dua atau tiga kelebihannya maka kekurangannya itu kan akan menjadi kayak tidak ada yang kedua opportunities dan peluang dan ancaman nah ini kan eksternal kalau tadi kan internal nah ini sekarang eksternal tingkat kekosongan dan kondisi pasar lokal nah itu bagaimana mereka itu apa space-nya atau ruangannya itu disewa semua apa enggak tingkat kekosongannya bagaimana jumlah pesaingnya banyak apa enggak apartemennya banyak apa enggak apartemen banyak ya enggak apa-apa asalkan peminatnya juga banyak pasarnya juga luas kos-kosan itu dulu mungkin baru di sekitar Kalimungso sama apa ini Sarmili mau ke PJMI itu ya memang orang yang nyari butuh ini butuh apa ya suasana pengennya yang nyari yang bersih nyari yang ya mohon maaf ya Kalimungso sama Sarmili ya mungkin sekarang juga iya tapi mungkin enggak seperti saya dulu itu kan kalau posisinya hujan hujan itu itu kan terus kayak ya kita kan tinggal di situ itu kan kayak perlu berusaha ekstra untuk terkait masalah tanah ya mungkin sepatunya jadi apa kotornya nempel gitu karena kan tanah liat itu ya nempel sedangkan jalan-jalannya itu masih ada yang belum diperkeras itu kan ini kan kondisi lingkungan sekarang implementasi perencanaan pemasaran ada pertanyaan gak udah jam 15.10 aja ini saya lanjut dengan cepat ya karena kita masih 3 per 4 mungkin 60% dari materi implementasi perencanaan pemasaran bagian pengumpulan informasi dari proses itu perlu tapi manager harus berpikir kreatif untuk mewujudkan jadi mencari data perlu menganalisis perlu tapi eksekusinya itu perlu lebih perlu bahkan mewujudkan rencana itu penting jangan sampai kita hanya berwacana berwacana atau berkutakatik iya enggak iya enggak eksekusi mewujudkan cara yang baik dalam pemasaran ini adalah dengan mendesain bagian mendesain dengan mengembangkan strategi branding sehingga orang mengenali logo khas dan gaya pemasaran yang terkait dengan properti tertentu branding itu bisa jadi dari logonya bisa jadi dari slogannya bisa jadi juga dari gaya dan format yang sama untuk semua materi pemasaran anda jangan berubah-ubah contohnya bahkan ada yang terkait wasalah warna warna kalau gambarnya itu gambarnya rumahnya sudah sama jangan diganti-ganti warnanya hijau lebih menarik catnya terus di hijau teknik untuk pemasaran yang sukses pilih fitur yang paling diinginkan dari properti dan gunakan foto kreatif untuk memprosmosikannya sebagai manfaat yang unik dan eksklusif gambar foto sertakan keterangan atau testimoni dari penyiwa bukti bahwasannya propertinya itu berkualitas buktinya apa dari yang pernah pakai testimoni promosikan tempat-tempat menarik di properti terkait masalah aksibilitas kedekatan dengan sekolah atau fitur-fitur lain mengenai keinginan tersebut dari daerah tersebut maksudnya keunggulannya itu apa keunggulan kalau sekarang mungkin kalau di Jakarta contohnya dekat dengan lima menit dari pintu tol atau lima menit dari stasiun pondok ranji stasiun kereta pondok ranji pastikan penyewa potensial mengenai mengetahui adanya insentif khusus atau konsesi jadi kalau ada diskon itu harus tahu promosikan properti menggunakan internet dan media iklan cetak iklan cetak itu biar bisa memperlihatkan atau memvisualkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi perencanaan pemasaran adalah cara menulis iklan keanekaragaman dalam iklan sama kampanye periklanan kampanye iklan periklanan itu bisa jadi iklan internet pakai web punya web atau webnya sewa saja bisa jadi iklan baris di internet ini mungkin ada beberapa yang tidak tidak familiar di kita layanan daftar berganda ini kan tidak familiar paling sering iklan di luar ruang kalau di sini mungkin di halte di terminal atau di stasiun yang orang-orang berkumpul dan melihat atas iklan kita implementasi perencanaan pemasaran itu kita mulai dengan cara menulis iklan iklan harus menarik secara visual deskriptif dan faktual yang namanya iklan itu kan apa itu eye catching harus menarik mata mata setiap orang yang melihat itu langsung ngeh makanya di sini ada formula AIDA di sini kan tidak ada yang namanya AIDA yang pertama itu attention yang kedua itu interest yang ketiga itu desire yang keempat itu action yang pertama mendapatkan perhatian dari pelanggan yang kedua memberi manfaat atau untuk menciptakan minat jadi narik iklan apa memasang iklan apartemen di dekat perkantoran perkantoran apalagi karyawannya itu penglaju nah ini kan memberi manfaat buat penglaju dan membawa apa ya minat untuk wah kayaknya lebih enak deh kalau mamanya tinggal di dekat kantor membuat hasrat dengan membuat penawaran tak tertahankan pengen segera nawar dan yang keempat adalah action untuk melakukan penjualan pembaca harus bertindak jadi setelah melihat iklan atau membaca iklan membuat si pelanggannya atau pembacanya itu terus mengeksekusi cara menulis iklan yang selanjutnya terkait masalah informasi yang dimuat atau yang masuk dalam iklan itu foto properti berwarna kecuali kalian mau tinggal di zaman purba kala itu enggak ada foto berwarna foto hitam putih jadi kalau yang enggak sekarang diupaya yang berwarna terus daftar fasilitas fasilitasnya apa yang enggak perlu ditulis semua tapi yang menonjol dari properti kita itu yang apa fasilitas apa yang yang ketiga adalah pasar daerah yang keempat adalah sepeta atau set plan atau penunjuk jalan ini, penunjuk biara makanya disini ada petunjuk arah ke lokasi properti jenis dan jumlah ruang parkir per unit ini apa ya kalau keunian atau katakanlah kantor itu tidak bisa mengesampingkan fasilitas parkir kan orang tinggal di sebuah apartemen dia kan punya motor, punya mobil jangan sampai nanti ruang parkir itu kurang makanya informasi parkir keunggulannya katakanlah parkir untuk 50 mobil katakanlah itu disampaikan harga sewa ini hal yang cukup 2 jutaan cukup 2 jutaan sudah bisa tinggal 5 menit dari SCBD move in spesial contohnya move in spesial itu mumpung ada diskon apa ini diskon ini sekarang lebaran diskon lebaran setelah lebaran harga naik gitu terus ada uang jaminan untuk keamanan tanggal ketersediaan informasi kontak terkait masalah alamat email, telpon, dan situs web itu informasi dasar dalam iklan keanekaragaman dalam iklan semua media periklanan agen periklanan dan orang lain yang menggunakan iklan mengenai penjualan penyewaan atau pembiaran rumah tinggal tidak boleh menggunakan kata, frasa, simbol atau alat bantu visual yang menandakan preferensi atau batasan yang dilarang apalagi kita di timur adat ketimuran nah itu kan kesopanan dijaga jangan sampai menggunakan hal-hal yang apa ya yang di luar batas kewajaran kita ingat Anda mengiklankan karakteristik properti jadi gunakan kata-kata yang berfokus pada kualitas properti yang paling diinginkan dan area sekitarnya tanpa menyinggung tanpa menyinggung orang lain persen lain ini Yosafat tadi udah masuk udah gabung lagi belum nih sudah pak oh sudah kamu kok izinnya baru ini saya mau ini ada keperluan keluarga itu ada beli barang pak beli barang apa telur pak telur ini bilang aja sama si itu yang biasanya mau bikin buka itu kan si Fauzia kok malah yang beli telur kok malah kamu setelah bagian pemasaran dan iklan ditulis sekarang saatnya untuk give the word out kampanye menampilkan ke dunia luar makanya harus dilakukan secara intensif merata dijadwalkan untuk berlanjut sampai tingkat kekosongan berkurang tingkat kekosongan itu maksudnya tingkat hunian tingkat hunian itu bertambah tingkat hunian properti manager properti perlu memilih media internet media cetak radio atau televisi apa yang akan digunakan untuk menarik bisnis yang internet itu contohnya banyaklah web properti web iklan basis internet mungkin sekarang ada Instagram Google Advertising bisa juga lewat iklan bergambar iklan rujukan atau iklan radio dan media televisi ini mungkin sudah familiar ini ini sudah 1521 iklan internet mungkin kalian sudah paham sudah familiar dengan iklan internet iklan bergambar juga mungkin sudah sudah sering kalian lihat bahkan mungkin kalian baru pergi kemana ada dikasih selebaran di perempatan ini rujukan iklan iklan rujukan referensi penyewa dari individu atau organisasi swasta adalah metode yang hemat biaya untuk mencari penyewa potensial iklan dari mulut ke mulut ini jadi iklan yang efektif efisien juga mungkin dalam menggait penyewa potensial contohnya Fadril kos di Puri Lestari nah terus si Ashraf ini kos di PCMI nggak nyaman nggak betah nah dia ketemu sama Fadril karena satu kelas nah Fadril ngomong udah di Puri Lestari aja di Puri Lestari itu saya betah lingkungannya enak temannya banyak dan lain sebagainya nah ini jadi iklan yang efektif untuk menggait si Ashraf biar nanti terus pindah kos-kosan ke Puri Lestari dari WCMI dan radio dan televisi mungkin sudah sering kalian lihat juga dipakai orang lain juga evaluasi perencanaan pemasaran ini materi terakhir terkait masalah evaluasi sebentar ya saya terima telepon dari tadi telepon bisa jadi sales juga ini ya ternyata sales saya udah males untuk mengangkatnya evaluasi yang pertama iklan adalah item anggaran besar untuk menentukan efektivitas rencana pemasaran penting untuk melacak semua biaya pemasaran dan iklan jadi ya wajar lah kita bahasanya itu mengkomperkan mau masang iklan di katakanlah di TV RCTI sama SCTV murah mana efektif mana jumlah pemeriksaannya itu banyak yang mana nah itu kan kita perlu tahu karena iklan itu anggarannya besar yang kedua program perangkat lunak manajemen properti membantu manajer melacak bagaimana orang menemukan informasi tentang properti apakah mereka menemukan properti di internet apakah mereka merespon iklan majalah atau koran dan yang mana testimoni bahasanya kalau di internet itu kan ada biasanya testimoni kalau mamanya ada obrang iklan terus ada yang menuliskan testimoninya hasil rencana pemasaran dapat diukur dengan menghitung rasio konversi rasio konversi adalah jumlah prospek yang mengunjungi properti sewaan dibandingkan dengan jumlah yang benar-benar mendatangi sewa nah ini apa cara cara untuk mengukur apakah iklan kita itu berhasil apa enggak itu dengan membandingkan jumlah prospek itu kan kalau bahasa bahasa orang MLM prospek itu kan ini ya apa kandidat 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 pelanggan prospek kandidat penyewa yang mengunjungi properti sewaan dibandingkan dengan jumlah yang benar-benar menarik tangan sewa kebenaran adalah suatu hal tidak benaran suatu hal tidak ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya ini Pak Ahmad Dahlan terakhir selamat belajar terima kasih gitu ada yang sudah mimpi indah sebelum mengerjakan kuis atau malah sudah Saffik ini mimpi indah atau apa ini Saffik kamu stand by Saffik 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 dirimu ngapain Saffik 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 jadi ketahuan kalau kayak gini Saffik Nadirahman ini caranya dibikin gimana ya caranya dibikin spotlight nah aduh aduh saya oke jadi biarkan si Saffik menikmati menikmati mimpi indahnya mudah-mudahan mimpi indah jangan sampai nanti dia udah kayak begini dia ternyata mimpinya mimpi dikejar apa dikejar anjing atau malah keceblom kali atau apa itu kan ya jadinya kan kurang seru itu kan pengennya pengennya istirahat dengan baik Saffik udah ya biarin aja lah mungkin gitu kita catat siapa nih namanya Salsa Bila Salsa Bila ternyata Selamat menikmati.